Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Yaitu tentang isim domir Atau kata ganti dalam bahasa Arab Yuk kita simak bersama-sama Kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan isim domir Isim domir jumlahnya ada 14 Dari ke-14 domir ini dibagi 3 kategori Yaitu mutakalim orang pertama Mukhotob orang kedua Dan hoib orang ketiga Penjelasannya adalah Orang pertama yakni saya dan kami Itu adalah orang pertama Yang mukhotob orang kedua yakni kamu dan kalian Sedangkan orang ketiga atau hoib adalah Dia atau mereka Nah dalam bahasa Arab ada 14 isim domir Apa saja itu? Yuk kita simak bersama-sama Domir ini adalah kata ganti Domir ana Ana artinya saya Jumlahnya adalah satu atau sendirian Nah ana ini bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan Yang samanya artinya adalah saya Nahnu berarti kami Atau kita Yang jumlahnya lebih dari satu Nahnu kami atau kita Jumlahnya lebih dari satu Berikutnya adalah anta Anta berarti kamu untuk laki-laki Jika kita menyebut kamu untuk orang laki-laki Maka bahasa Arabnya adalah anta Jumlahnya hanyalah satu orang sendirian Misalnya Anta Muhammad Kamu Muhammad Berikutnya Antuma Berarti kalian Yang jumlahnya adalah dua Artinya kalian berdua Atau kalian yang jumlahnya dua orang Misalnya Antuma Muhammad Wa Ahmad Kalian adalah Muhammad dan Ahmad Seperti itu Selanjutnya Antum Antum berarti kalian Untuk laki-laki Yang jumlahnya lebih dari dua Misalnya Antum Muhammad Wa Ahmad Wa Andi Kalian adalah Muhammad Ahmad dan Andi Antum Kita harus menggunakan kata antum Yang berarti kalian Yang jumlahnya lebih dari dua Berikutnya Anti Anti berarti kamu Untuk perempuan Yang jumlahnya hanya sendiri Misalnya Anti Fatima Kamu Fatima Khusus untuk perempuan Jika tadi Anta Untuk laki-laki Ini anti Untuk perempuan Berikutnya Antuma Antuma Berarti kalian Untuk perempuan Yang jumlahnya adalah Dua Atau berdua Antuma tadi bisa untuk Laki-laki Dan bisa juga untuk perempuan Untuk laki-laki tadi Antuma Muhammad Wa Ahmad Kalian berdua adalah Muhammad Dan Ahmad Untuk perempuan Misalnya Antuma Aisyah Wa Fatima Kalian berdua adalah Aisyah Dan Fatima Berikutnya Antuna Artinya kalian Atau Lebih dari dua Maaf ini kalian perempuan ya Kalian perempuan Yang jumlahnya Lebih dari dua Misalnya Antuna Aisyah Khodijah Wa Fatima Kalian Aisyah Fatima Dan Khodijah Nah jumlahnya Lebih dari dua Kita harus menggunakan Kata Antuna Atau banyak orang ya Bisa menggunakan Antuna Oke Berikutnya Hua 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 berarti dia Dia laki-laki Yang jumlahnya Hanyalah sendiri Misalnya Hua Muhammad Dia Muhammad Jumlahnya Hanya satu orang Berikutnya Huma Huma berarti Mereka berdua Untuk laki-laki Hum Mereka Yang jumlahnya Banyak ya Lebih dari dua Hum Lebih dari dua Tiga Empat Lima Mereka Kita bisa menggunakan Hum Oke Berikutnya Hia Hia Artinya dia Dia untuk perempuan Yang jumlahnya sendiri Misalnya Hia Fatima Dia Fatima Nggak boleh Hua Fatima Tapi harus menggunakan Hia Fatima Yang artinya Dia Perempuan Sendirian Huma Huma Mereka berdua perempuan Nah tadi disini Huma Boleh untuk laki-laki Dan juga disini Huma Boleh untuk perempuan Misalnya Huma Fatima Wah Hadijah Mereka berdua Adalah Fatima Dan Hadijah Yang terakhir Hunna Hunna Berarti mereka Untuk perempuan Lebih dari Dua Nah jika kita menunjuk Orang perempuan Banyak Di suatu majelis Atau Kelas Banyak orang Perempuan semua Kita bisa menyebutnya Dengan Hunna Yang artinya Mereka Yuk kita baca sekali lagi Ana Saya Sendiri Nahnu Kami Lebih dari satu Anta Kamu Laki-laki Sendiri Antuma Kalian Berdua Laki-laki Berdua Antum Kalian Laki-laki Lebih dari dua Anti Kamu Perempuan Sendiri Antuma Kalian Perempuan Berdua Antunna Kalian Perempuan Lebih dari dua Hua Dia Laki-laki Sendiri Huma Mereka Berdua Laki-laki Jumlahnya Berdua Hum Mereka Laki-laki Lebih dari dua Hia Dia Perempuan Sendiri Huma Mereka Berdua Perempuan Berdua Huna Mereka Perempuan Lebih dari dua Nah itulah tadi pelajaran kita tentang isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini